selamat menikmati selama produk skincare aku penggemar produk makeup aku pengen banget bawa semua produk-produk makeup aku setiap aku travelling tapi setiap travelling aku paling males menggunakan heavy makeup aku suka makeup yang simple tipis jadi kulit juga masih sehat tapi indah dilihat oke sekarang aku akan sharing perak apa aja yang biasa aku bawa oke foundation foundation yang aku bawa adalah dari Lakme ini weightless mouse foundation aku suka banget foundation ini karena teksturnya itu seperti namanya mouse aku gak tau ini keliatan atau enggak di kamera tapi teksturnya itu soft dan dapat di blend dengan gampangnya tanpa tanpa harus pakai beauty blender ataupun kuas jadi simple hanya dioleskan tunggu semenit dua menit dan itu akan well blended kalau misalnya kalau misalnya males gak usah pakai bedak lagi sebenarnya oke aja dengan foundation ini jadi simple kalau misalnya malam hari kamu males pakai bedak cuma mau jalan keluar makan biasanya sih aku pakai ini pakai foundation ini tanpa harus pakai bedak lagi nextnya adalah aku selalu bawa bronzing powder ini udah mau habis ini aku bawa yang dari Catrice aku suka banget produk ini ini selalu aku pakai baik itu aku traveling maupun aku gak traveling aku suka banget warnanya ini udah mau habis dan aku harus beli lagi ini itu sun glow matte browning powder aku 030 medium bronze ini bisa aku pakai sebagai contour atau shading soft banget dan biasanya aku selalu bawa brush brush brushnya ini dari body shop dengan ukuran ini aku pilih brush ini karena ada tutupnya jadi kalau aku taruh di pouch ini aman tidak terkena kotoran-kotoran dan brushnya itu pun lembut sekali untuk brush ini brushnya ini cukup kooperatif sih dia akan mengeluarkan warna dengan baik dan brush ini pun hasilnya akan soft jadi gak terlalu medok jadi kalaupun kamu traveling gak usah takut kalau dendernya akan terlalu medok gak akan dengan brush ini ini akan smooth akan natural ini harus dibawa setiap traveling nextnya adalah lipstick jadi jujur aku penggemar lipstick dan aku gak mungkin bawa hanya satu lipstick kalau traveling kalau untuk hari-hari aku hanya bawa satu lipstick di tas tapi kalau traveling aku biasanya bawa lebih dari satu untuk travelingku kali ini 10 hari traveling aku membawa 3 lipstick yang pertama adalah pixi sorry kalau terbisa gak keliatan ini yang aku bawa adalah pixi lip cream dengan warna 01 cheek rose warnanya itu aku coba semuanya keliatan warnanya cukup natural jadi agak ke pink ini pink dan ini matte pink atau maroon tapi ini matte dan natural aku suka warna-warna yang nude natural dan matte jadi kesannya itu adalah gak terlalu glossy bibirnya tapi masih natural next nextnya adalah sephora warnanya mirip-mirip sama pixi tadi karena memang aku penggemar warna ini ini itu warnanya ya mirip dengan warnanya tadi agak coklat maroon nude dan sama ini matte juga yang ketiga yang ketiga adalah dari brun-brun kalau ini lucu lipsticknya jadi ini bisa dipakai untuk lipstick bisa dipakai untuk pipi dan juga untuk eyeshadow ini warnanya agak coklat disini gak tertulis ini jenis warnanya apa cuma yang aku pilih adalah warna yang coklat matte juga dan coklat kalau untuk kulit seperti aku yang hitam warna yang coklat yang strong chocolate atau strong nude seperti ini akan membuat kulit menjadi cerah dan gak pale jadi aman ini akan lebih coklat lebih coklat daripada yang tadi pixi jadi kulit muka pun akan lebih cerah dan lebih seger oke nextnya adalah ini ini blush on dari brun-brun black pink magic kiss and blush ini tulisannya disini adalah natural pink by blush in one in one minute ini wangi banget dan aku suka banget sama ini karena ini bentuknya lotion see lotion dan kalau taruh disini pertama adalah sebagai lotion terus lama-lama dia akan merona merah tapi natural dia tidak ngeblok jadi kulit mukanya pun akan lebih bersinar tapi tanpa meninggalkan kesan menduk banget gitu jadi natural tapi seger dan aku suka ini karena packagingnya simpel banget gak ribet gak mesti pakai kuas masuk apa namanya di aplikasinya gak mesti pakai kuas ini cuma pakai kayak lotion dan itu selesai jadi kalau untuk traveling oke banget nextnya adalah ini easy easy smoky eyes eyeliner sejujurnya aku jarang banget pakai eyeliner apalagi kalau traveling sebenarnya sih untuk eyeliner itu memang harus pakai jadi biar mata itu gak kaitan capek dan lebih kaitan seger tapi kadang aku suka prefer gak pakai gitu karena lebih natural aja gitu tapi aku selalu bawa ini ini dan aku suka pakai tipis karena bentuk mataku itu adalah turun jadi aku hanya pakai tipis jadi aku bawa yang dari sephora ini dari sephora ini dia ada dua sisi satu sisi adalah eyeliner nya satu sisi lagi adalah brush jadi kalau misalnya aku tidak mau eyeliner nya itu terlihat nyata aku bisa menyamarkannya dengan brush jadi bisa lebih natural hasilnya jadi aku pilih yang warna ini easy smoky eyes dan aku suka ini karena dia tidak luntur karena banyak banget eyeliner yang aku pakai itu pada akhirnya itu luntur ke bawah mata ini jadi kesannya mataku adalah capek tapi dengan ini ini dia akan stay disini dan tidak luntur ke bawah mata next nya adalah parfum ini tidak gitu keliatan tulisannya ini aku bawa parfum ini selalu bawa parfum dari Zara ini aku senang ini karena nah baunya ini itu cream brulee ini dari The Gorman Collection jenisnya cream brulee itu rasanya enak banget kayak lagi makan kue terus mandalah stick jadi masuk ini tas kalau misalnya kamu mau wangi-wangi udah tinggal set terus wangi cream brulee dan ini memang selalu aku bawa kalau aku jalan-jalan jadi kayak misalnya jalan-jalan di antar kota atau masukin di tas ini selalu aku bawa simple praktis dan awet ini udah lama banget loh jadi memangnya segini ini the most recommended banget parfumnya next nya adalah pensil alis ini aku bawa yang dari Purbasari merk lokal Indonesia aku senang ini karena warnanya itu coklat jadi buat alis aku itu gak terlalu nyolok banget gitu gak terlalu hitam pekat jadi kelihatan galak jadi ini soft terus pensil alisnya pun ini empuk jadi gak ngeblok di alisnya dan kalau ininya brushnya ini sih aku pake dari yang lain jadi aku bukan dari Purbasari cuman karena aku perlu brushnya jadi aku pake yang lain biar alisnya demi natural next nya aku bawa eyeshadow memang aku memang jarang banget pake eyeshadow apalagi for traveling cuman dan aku selalu bawa eyeshadow ini beserta kuas kuas kuasnya sih apa aja cuman untuk aplikasi aku jarang banget pake yang aplikator yang di dari sini jarang banget karena ini terlalu kaku dan kalau aku makanya itu akan ngeblok dan gak natural jadi gak ngeblend dan aku bawa eyeshadow ini yang emina yang dengan tulisannya pop brush pressed eyeshadow brick ini ada tiga warna ini itu agak pink pink ini agak terah cold dan ini coklat tua ya dan biasanya aku pake kalau hari-hari kalau traveling aku pake yang ini untuk seluruh kelopak mata aku pake ini kalau ini malah jarang banget aku pake kalau yang gelap ini biasa aku pake untuk alis jadi biasanya eyeshadow itu membuat alis lebih terlihat natural dibanding si penjil alis jadi trik aku adalah untuk alis aku pake yang gelap kalau untuk kelopak mata aku pake yang pink ini pink atau ya kayak ini ini bisa membuat eyeliner itu lebih nempel dan tidak luntur dan kalau untuk yang gold ini yang putih ini tuh biasanya aku pake untuk disini dibawah alis atau mempertajam bentuk alis untuk mencerahkan juga dibagian sini dan biasanya aku pake dibawah mata sini dan juga dipake disini untuk menyerahkan menyerahkan tengah hidung ini kalau yang tadi ini kan si bronzenya ini kan dipake di pinggian hidung ini untuk membuat shading dan kalau yang ini dipake disini sebenernya bisa pake contour cuma kalau traveling akan ribet banget kalau misalnya bawa contour jadi sebenernya pake yang simple aja eyeshadow bisa dipake dan kadang juga untuk yang terang ini suka aku pake untuk sebagai highlighter disini jadi smart disini si eyeshadow nextnya adalah aku bawa bedak udah pastinya aku bawa bedak ini selalu aku taruh di tas bedak ini yang aku bawa adalah bedak MAC ini dan biasanya kalau tidak traveling aku pake brush untuk aplikasinya jadi biar enggak ngeblok dan biasanya kalau pake brush itu hasilnya akan lebih natural dan lebih glowing cuman kalau lagi traveling akan ribet banget kalau pake brush pake segala macam aplikator jadi aku hanya simple aja dengan menggunakan sponge yang bawaannya si MAC ini untuk yang studio fix ini aku pake nomor NC30 dengan warnanya itu seperti ini natural dan ini awet banget ngabis-abis aku udah pake udah 6 bulanan dan ngabis-abis dan di kulit aku oke cocok dan natural dan dia tidak membuat masih berminyak tapi dia tidak membuat kulitku lebih berminyak lagi untuk oiling jadi oke dan di bawahnya itu ada untuk tempat sponge dan sponge yang udah aku ganti dengan sponge yang lain ya bedak ini selalu aku bawa dan aku suka bedak yang terakhir adalah sisir sisir yang simple gak ribet bukan sisir-sisir yang panjang-panjang enggak aku sisirnya seperti ini aja udah beres yang penting rambutku rapih udah beres makeupnya hanya seperti itu seperti halnya skincare aku kalau lagi traveling gak mau ribet gak mau susah apalagi cuma ngurusin muka yang penting danannya secukupnya lipstick sesuai karena sebenarnya danan itu di support banget oleh lipstick dan alis jadi once kamu keluar rumah atau keluar hotel mau traveling kamu capek kamu pasang aja alis dan lipstick yang sesuai dan kamu oke dengan danan yang oke thank you for watching tunggu videoku berikutnya thank you bye selamat menikmati selamat menikmati ya